Ketika saudara-saudara atau Anda nanti menentukan judul riset itu, ada beberapa pertimbangannya. Pertimbangan yang pertama tadi, yang judulnya, yang pertama itu, kalau Anda mau penelitian yang lebih murah biayanya, maksudnya itu Anda tidak banyak keluarkan biaya, Anda temui dulu dosen timidik yang Anda inginkan dan tanya ada, ada yang mempunyai riset projek atau tidak. Tapi kalau Anda mau menentukan judul sendiri, berarti Anda konsekuen dengan bahwa riset itu Anda biayanya sendiri. Anda biayanya sendiri dengan anak sendiri. Dosen timidik hanya membantu ketika Anda menyusun proposal, memberikan masukan ketika menulis skripsi, dan sebagainya. Ketika kita mau menentukan judul itu, ketika Anda menentukan judul, baik yang judul yang diajukan oleh dosen timidik yang punya projek, atau juga judul Anda sendiri, yang perlu Anda lakukan adalah searching di Google. Masukkan judul yang Anda inginkan itu, yang akan Anda buat, kemudian ada searching. nanti akan muncul itu judul-judul penelitian yang hampir sama dengan yang Anda buat. Mungkin saja ada yang persis sama, hanya beda tahun atau beda universitas. Kalau dulu hal-hal begini, sulit dosen timidik untuk mengeceknya, karena dulu kan belum ada program pencari data seperti sekarang. Semangkannya dulu itu sering terjadi plagiat. Yang disebut dengan plagiat itu mengulangi pekerjaan orang yang lain. Mengulangi, itu termasuk plagiat. Atau duplikasi. Kadang dosen timidik tidak sampai membaca, sampai sejauh itu. Tapi sekarang, dengan adanya tidak hanya dosen timidik, tapi juga dosen penguji. Jadi ketika Anda mau seminar proposal itu, dosen penguji akan searching itu di Google atau di ResetGate atau di mana saja pencari data atau di Tumitin. Nanti dia akan katakan bahwa awal penelitian Anda ini sudah banyak dititipi orang lain. Dan apa kebaharuannya yang Anda akan lakukan? Ya. Pilihan Anda ini keempatian yang baru. Sering itu mahasiswa ketika menulis skripsinya, dia tidak sebutkan kalau penelitian ini sudah pernah dititipi orang. Karena dia takut nanti kalau dilaporkan begitu, nanti akan ditolak oleh penguji. Tapi masalahnya adalah ketika penguji menemukan, itu akan lebih berberat lagi untuk Anda. Jadi harusnya Anda siap-siap saja dari sekarang. Memang penelitian ini tidak baru. Orang si A mengerjakan ini, ini hasil. Si B melanjutkan pekerjaannya, si hasilnya begini. Si C begini. Nah, dari data yang sudah disampaikan itu, Anda buka secara terbuka di background penulisan proposal Anda. Anda melihat bahwa ada lagi topik atau ada lagi lanjutan penelitian ini yang belum dikerjakan. Nah, Anda boleh masuk di situ. Saya akan mengerjakan yang ini, yang ini, yang ini. Yang orang lain belum mengerjakannya. Ini adalah lanjutan dari penelitian orang-orang itu yang sudah dipublis. Data yang sudah ditulis menjadi skripsi di universitas lain. Nah, Anda boleh melanjutkannya. Tetapi dengan catatan Anda buka itu terlebih dahulu di, apa namanya, di latar bakal. Bahwa penelitian oleh si A, dia mengerjakan ini, ini, ini. Data yang dilaporkan begini. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh si B, si B, si C dan sebagainya. Nah, tetapi apa yang bisa Anda rumuskan dari situ? Tetapi sejauh ini belum dikerjakan data-data ini. Atau sejauh yang sudah dilaporkan, belum ada diteliti tentang parameter ini. Nah, itu Anda buat ketika merumuskan masalah pepusat. Jadi, tujuan penelitian Anda adalah melanjutkan penelitian orang lain itu untuk yang khusus yang mereka belum kerjakan. Sebenarnya penelitian yang seperti itu yang bagus. Jadi, penelitian itu yang Anda ajukan itu bukan penelitian yang membetul-betul dari nol. Bukan penelitian yang belum terjama oleh orang selama ini. Kalau itu akan sangat dasar riset Anda. Tapi yang baik itu adalah Anda mengambil dari riset orang lain yang sudah jalan, yang sudah dipublish, kemudian Anda melanjutkannya. Nah, itu bukan pelagian. Kita memang selama riset yang sudah dikerjakan, orang itu sudah dipublish di jurnal, atau dia sudah bisa kita baca di Google, artinya itu sudah domain public domain. Semua orang berhak untuk melanjutkan atau meneliti itu sepanjang tidak sama dengan yang sudah dilaporkan oleh orang lain tersebut. Jadi, artinya Anda masuk di penelitian yang sudah jalan, baik yang dilakukan oleh orang di Indonesia maupun di luar negeri, terserah, tidak masalah. Tetapi Anda melanjutkannya ke topik yang berbeda. Nah, misalnya tanaman A sudah dipeliti ekstraknya terhadap mikroba uji dan sebagainya. Sudah ada datanya. Tetapi belum ada yang melanjutkan untuk elusidasi strukturnya. Apa sebenarnya senyawa yang bisa sebagai antimikroba itu. Anda lanjutkan, boleh. Atau orang sudah meneliti sampai didapatkan struktur kimianya, dari ekstrak itu dapatkan senyawanya. Tetapi orang itu belum lagi melakukan uji klinis atau pre-klinisnya. Nah, itu Anda mau kerjakan, boleh. Jadi, sepanjang perintian itu tidak sama dengan penelitian yang dikerjakan oleh orang lain. Itu boleh dilakukan. Jadi, tidak selalu harus penelitian itu harus betul-betul dari nol kita membuatnya. Karena jarang juga, susah juga kita mencari topik sekarang yang betul-betul belum ada terjama oleh orang lain. Topik itu. Nah, tetapi buka saja. Jadi, jangan ditutupi. Buka saja bahwa tahun segini, si A menjadakan ini, si B menjadakan ini, si C menjadakan ini. Hasilnya begini, begini, begini. Kemudian kita rumuskan, apa lagi yang perlu dilanjutkan dari penelitian itu. Nah, kita masuk di situ. Jadi, itu yang namanya how to find the problems. How to find the problems to research. Jadi, bagaimana mencari masalah untuk diteliti. yang penting itu adalah do comprehensive library and web search. Comprehensive library study. Jadi, Anda review literatur dari web. Sekarang sudah gampang. Di HP-nya sudah bisa Anda searching. Anda sudah bisa mendapatkan data-data apa saja yang sudah dikerjakan oleh orang ini. Misalnya, sekarang Anda mau teliti bagaimana sintesis atau produksi antibiotika tetrasiklin. Nah, Anda searching dulu. Masukkan kata kuncinya sintesis tetrasiklin. Antibiotik, nanti keluar itu. Apa saja yang diliti oleh orang tentang sintesis tetrasiklin. Nah, kemudian Anda simpan datanya yang menunjang riset itu Anda save. Save file-nya di komputer Anda atau di flash disk Anda. Jadi, sehingga nanti itu sebagai apa namanya literatur, review kita bahwa tentang sintesis tetrasiklin ini si A mendekat ini si B dan si itu membuat ini dan ini. Nah, dari situ baru Anda kita rumuskan apa lagi yang akan Anda kerjakan. Ini begitu yang disebut dengan komprehensif library study. Atau juga webshare. Jadi, Anda cari melalui situs-situs pencari data. yang penting juga ketika kita menemukan ingin mencari problem yang akan diteliti itu adalah ikuti seminar-seminar-seminar. Sekarang banyak itu seminar-seminar mahasiswa. Tidak selalu seminarnya harus di fakta farmasi. Anda boleh ikut seminar di kimia, di biologi. Itu terbuka. Di benar ini semua mahasiswa boleh masuk. Boleh masuk di seminar-seminar mahasiswa itu. Jadi, Anda boleh boleh masuk mendengarkan seminar-seminar itu. Atau kemudian Anda cari atau proseding-proseding seminar yang terkait dengan topik yang Anda teliti. Atau juga sekarang ada seminar-seminar webinar yang online gratis. Anda ikuti. Supaya Anda mendapatkan informasi yang terkini tentang topik yang akan Anda teliti. yang lainnya juga kalau percaya kalau percaya melakukan misalnya apabila penting menurut Anda judul itu misalnya Anda melakukan penelitian penduduan Anda mengumpulkan data penduduan dan setelah itu baru-baru Anda diskusikan dengan pemimpin saya mekerjakan penduduannya begini data-nya apakah ini layak dilanjutkan atau tidak jadi itu boleh juga Anda lakukan penelitian penduduan atau studi penduduannya yang penting yang penting juga Anda perlu think what you can do jadi Anda juga memikirkan topik itu apakah sanggup mengerjakannya atau tidak jadi jangan topiknya bagus tapi-tapi Anda nanti tidak tidak capable untuk melakukan riset itu misalnya orang-orang bagus molekuler dari DNA virus apa tetap jurunya bagus menarik tapi Anda kan tidak mampu buat itu tidak ada kemampuan jadi pikirkan juga apakah riset yang begitu Anda sanggup mengediakannya atau tidak baik dari kemampuan keahlian atau ekspertis Anda maupun juga peralatan yang tersedia di lab kalau riset itu tidak lupakan riset projek dari dosen itu tidak akan kesulitan mencari alat-alar bahan-bahan yang diperlukan untuk itu kemudian juga yang penting juga adalah Anda juga perlu memikirkan apa yang Anda inginkan dari proposal atau riset Anda itu jadi Anda mau batasannya berapa jadi tidak harus ada jelas terukur parameter apa saja yang akan Anda kerjakan untuk menjawab perumusan masalah yang Anda kenyukakan jadi kalau Anda misalnya merumuskan masalahnya ada dua atau tiga tujuan kerintiannya juga akan tiga sesuai dengan rumusan masalah itu dan nanti juga kesimpulannya muncul tiga juga untuk menjawab permasalahan yang Anda kemukakan kemukakan masih ada waktu sedikit lagi saya stop dulu pemamparan dari saya silahkan untuk berdiskusi silahkan untuk bertanya apa-apa yang mungkin Anda tadi ingin tanyakan silahkan silahkan kalau ada yang mau bertanya ya ada anak mahasiswa yang sampai empat tahun ada tiga tahun ada kenapa dia tidak cocok dengan topik itu ada anak mahasiswa selama ini yang minta ganti menangis-nangis minta ganti pemimbing ada tidak karena tidak cocok dengan pemimbing itu itu hal-hal yang akan anda hadapi ke depan kalau tidak cocok bagaimana cara yang berdiskusi ketemu nya susah 2 tahun dia malas ke kampus kemudian ditanya oleh PA dia tidak cocok dengan dosen pemimbing mau begini dia tidak sanggup dilaporkan fakultas dia ditunjuk oleh fakultas pemimbing yang baru mulai dari nol lagi ada seperti itu ada ada yang sampai tidak tamat mahasiswa karena risetnya ada karena dia nak sanggup menerikan risetnya dia menghilang saja menghilang saja akhirnya nak tamat mubazir hidup kuliah bertahun-tahun tidak selesaikan ada mahasiswa yang tamat tiga bulan penyutiannya ada juga tiga bulan dia sudah selesai karena dia cepat melakukan risetnya kebetulan risetnya itu juga projek dosen dan juga semua fasilitas tiga bulan empat bulan sudah selesai dia jadi akan banyak masalah-masalah ada setelah ini kadang-kadang alat yang tersedia adanya ada di UNP atau di IPB dan sebagainya kalau anda pakai dana CDB itu akan sulit untuk mendatang itu kan biayanya besar kalau dikirim sampel kan harus bayar jadi silakan anda bertanya karena ini akan anda adapi dua semester ke depan ada mahasiswa yang tidak lulus jurnal proposal yang ada diajukan semena proposal tidak lulus lulus perbaiki lagi kemudian diajukan lagi sampai tiga kali baru lulus jadi tidak mudah juga untuk menulis proposal riset tugas satu itu walaupun saya pemimbing profesor banyak juga saya tidak lulus proposal karena yang diujikan bukan profesor yang diujikan mahasiswanya kalau mahasiswanya tidak bisa menjawab pertanyaan penguji dia walaupun pemimbingnya profesor tidak bisa ngapa ngapak karena pemimbing tidak memberi nilai sering mahasiswa saya banyak yang tidak lulus karena tidak siap ditanya oleh penguji dosen silahkan bertanya saya paling tidak nyaman kalau kuliah mahasiswanya hanya diamet apalagi kalau videonya juga tidak ada di room ini paling tidak nyaman kalau saya katakan kurang etis dosen saja muncul masa mahasiswa tidak muncul wajah itu juga beres kurang apa juga belajar etika silahkan sebenarnya perkenalkan Pak nama saya saya Noisa Baref BP1007 Ohi disini ingin bertanya Pak kalau menyusun proposal pendidikan ini mana yang lebih baik dulu Pak kita tahu rumusan masalah yang akan kita terliti atau kita menentukan judul terlebih dahulu Pak terima kasih Pak ya biasanya judul itu datang kemudian sudah ada masalah yang kita sudah perompokkan masalahnya apa 1 2 3 dari masalah yang ada baru kita munculkan judulnya yang akan nanti merangkum permasalahan itu jadi judul itu nanti menggambarkan permasalahan yang akan kita terliti biasanya begitu kalau judul kita buat kita mencari-cari masalahnya jadinya pastilah dulu ketika kita mau riset pasti ada masalah kalau tidak ada masalah untuk kita riset riset itu untuk membuktikan permasalahan apakah benar itu atau tidak membuktikan jadi harus ada masalah dulu apa masalahnya masalahnya apakah belum dikerjakan orang atau sudah dikerjakan orang tapi masih belum tuntas atau timbul efek-efek yang menugikan pada manusia atau timbulkan efek-efek yang berguna bagi manusia itu kan masalah yang perlu kita buktikan saya ilmiah jadi judul itu kadang-kadang selalu akan fleksibel kadang-kadang setelah seminar proposal judul diperbaiki lagi kalau begini kalau pekerjaan anda begini atau penguji ini judulnya tidak cocok ada yang dikerjakan tapi tidak muncul di judul tidak termasuk sedikit pun di judul jadi judul itu akan sangat fleksibel sampai tesis anda dicetak besok mau dicetak skripsi itu masih bisa judul masih kita ubah pemimpin berak makanya ketika mau dicetak itu diminta persetujuan ada formnya khusus bersetujuan judul skripsi kalau dari tetangan bersetujuan akhir itu tidak bisa lagi itu biasanya setelah anda kompre pun judul skripsi masih bisa berubah karena masukan dari penuhi dan sebagainya kalau ini datanya ada penukakan judul ini baiknya disempurnakan seperti ini dan sebagainya cukup sehat cukup Pak oke baik silahkan yang lain Pak izin bertanya Pak ya siapa itu Tasgian ya Pak semuanya perkenalkan nama Tasgian Nisa BP 2019 01 2011 Pak jadi pada saat kita membuat pustaka atau teori di proposal itu itu bagusnya berbarengan dengan kita masukin daftar pustakanya di akhir atau kita buat dulu teori dari penelitian yang akan kita lakukan baru di akhirnya itu kita kutipin daftar pustaka ya Pak terima kasih Pak kalau bisa dirikas kurang jelas saya terima tanya jadi gini Pak misalnya kita kan membuat tinjau pustaka untuk proposal kita kan Pak jadi saya yang bingungnya itu bagusnya kita langsung kutipin dengan daftar pustakanya di bagian akhir atau pada saat kita masukin teorinya itu langsung kita masukin juga daftar pustakanya Pak berbarengan gitu Pak ketika Anda menyusun menulis tinjau pustaka ketika menulis tinjau pustaka Anda buat itu Anda peri selebar kertas corek-corek dulu untuk tinjau pustaka ini yang pertama dulu Anda buat poin-poin apa saja yang akan Anda masukkan 1-10 atau berapa ini harus ada poin-poin besar tentang yang berkaitan dengan topik riset kemudian setelah dapat itu Anda tinggal baru mereaborasi masing-masing bagian satu ini apa isinya nanti diambil dari jurunal apa pustaka apa dan sebagainya biasanya supaya tidak tidak ini supaya Anda tidak menghilangkan data ketika Anda mengambil suatu pernyataan dalam pustakanya taruh saja di bawah bagian tulisan nanti terakhir baru Anda pindah ke referensi jadi setiap chapter atau setiap bahagian dari buah itu ada pustaka yang di bawah kaki taruh situ sebentar jadi artinya apa Anda tidak kehilangan pustaka untuk bahagian ini pustakanya ini Anda tulis lengkap sekali kadang-kadang Anda kalau pustakanya kemudian datang Anda kehilangan dulu di mana ambilnya ini kalaupun ada tapi tidak lengkap tahunnya tidak tidak ada atau halamannya tidak tidak ada jadi adalah ada tulis saja dulu jadi pustaka apa yang ambil sekarang gampang tinggal screen Anda pastikan di bawah bisa masuk walaupun belum tersusun dengan api masuk saja dulu pustaka ke subah berikutnya ada lagi pustaka yang ambil masukkan juga di situ pustaka kalau sudah setel semuanya baru pustaka tadi Anda pindah ke referensi ke bab referensi sehingga tidak ada nanti citasi yang tidak ada tentang pustakanya ini sering terjadi di seminar di tulisannya ada pustakai tapi di referensinya tidak muncul nama pustakai dicari mau tanya kamu mahasiswa bingung dia ambilnya dimana dulu pustaka ini mungkin dia pernah baca tapi tidak menyimpannya jadi begitu caranya supaya kita under control semua data yang kita masukkan ke sebuah baik Pak terima kasih Pak silakan silakan kalau masih ada yang mau beritanya jadi menyusun skripsi itu memang agak serius jadi kalau dulu orang kan masih main kopi taruh isi sekarang kan gampang masukkan susun aja dulu nanti baru mana yang tidak perlu tinggal buang kita atau kalau yang kurang tinggal lengkapi seperti itu kemudian kalau menemukan literatur atau jurnal yang sesuai dengan yang kita perlukan simpan simpan jurnal aslinya itu karena sering-sering juga penguji itu kadang dia asalnya boleh saya lihat jurnal yang anda pasca ini karena dia tidak percaya anda mengisitasi di jurnal itu sering Bu Dian sering tanya kok tentang ini disini citasinya mungkin dia tidak percaya maka di tampilkan jurnal yang anda citasi nomor 30 makanya kita punya file PDF nanti ditanya bagaimana yang menunjukkan yang anda citasi itu sering ditanya juga begitu jadi kalau ada anda punya literatur 20 atau 30 anda harus punya file kalau perlu anda tandai yang bagaimana yang anda ambil jadi tidak bisa comok comok saja malah ada juga pernah manusia bertanya anda pakai buku ini kalau iya apa warna kulit ini ditanya ada yang nak tahu ada yang salah dia ambil temannya juga yang buku asli dia tidak pernah lihat sebenarnya pertanyaan pertanyaan yang iseng membuktikan mahasiswa itu hanya mengambil copy pasti dia tidak punya bahannya sebetulnya tapi dia tonggokkan itu sebagai literatur dia dosen dia sudah pengalaman sudah tahu kalau ini sekarang ada akan merah pada muka kita ketika anda atau salah menjawabnya jadi hati-hati mulai sekarang kumpulkan kumpulkan sudah tutupkan judulnya sudah tahu pemimpinnya mulai kumpulkan bahan-bahan itu kalau perlu beli flash disk satu khusus untuk referensi khusus untuk bahan-bahan riset dan selalu buat backupnya kalau hilang flash disk itu anda pasti ada mahasiswa yang mau kumpulkan hilang laptopnya ada menangis mahasiswa bimbingan saya dia mau kumpulkan sholat di masjid hilang laptopnya hilang semua data menangis bagaimana caranya data dalam semua jadi banyak buat saya menulis kerangka save simpan paling taruh di langit kirim ke email buat email itu dua atau tiga email 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 kita juga untuk menyimpan data jadi tidak bisa disuri oleh orang ada di sana kalau suatu saat hilang yang ini masih ada data di atas langit kalau nak nanti anda menangis kalau tidak ada datanya data mental juga hilang ulangi lagi pekerjaan kan tidak mungkin menurut skripsi datanya di sekarang orang yang terjadi seperti itu juga ada yang bekerja di lab kemudian enak-enak kerja laptop terbuka ada orang kurang-kurang bertamu mencari dosen A masuk dia ke dalam lab nampak mahasiswa sibuk laptop tertaruh hilang dia ambil laptop dimana saja pencuri itu ada tidak hanya di kampung di masjid haram di masjid di kaabah ada orang mencuri tanyalah jemaah banyak kali dia kejulian jadi anda harus hati-hati disimpan data berapapun yang sudah anda buat backup satu orang penanyaan lagi silahkan bertambah diskusi anda akan banyak pemahamannya daripada saya berikan materi apa yang anda inginkan sebetulnya anda akan terbuka diskusi dengan saya kalau saya berikan materi dari saya anda belum tentu anda butuhkan informasi itu silahkan satu pertanyaan lagi satu mahasiswa lagi izin bertanya pak ya siapa perkenalkan pak jika misalnya ketika kita sudah melakukan penelitian namun pas setelah seminar hasilnya ternyata didapatkan hasil dari penelitian setelah tidak tidak ditemukan misalnya kita menyari menyari senyawa A misalkan pak ternyata pas sudah dilakukan penelitian tidak ditemukan apakah dari hasil penelitian itu bisa kita lanjutkan atau kita harus mencari objek baru atau bagaimana pak terima kasih pak ya jadi makanya ketika merumuskan masalah jangan dikunci dengan harus menemukan kalau kita misalnya menemukan senyawa api baru anda kunci disitu artinya anda harus menjawab ada zatnya harus ada dapat zatnya kalau tidak mana rumus masalah anda tadi jadi ini pandai-pandai kita membuat rumus masalah itu membuktikan atau membuktikan ada atau tidak nya senyawa yang berkasiat itu strukturnya seperti apa jadi kita tetap saja rumusannya itu positif negatif jadi kalau dia tidak terbukti artinya apa namanya penelitian kita bukan gagal kita sudah membuktikan bahwa memang tidak ada efeknya senyawa itu jadi data-data itu pun sebetulnya bukan gagal anda sudah membuktikan bahwa tidak ada senyawa itu yang dikatakan sepuluhnya diduga ada senyawa tapi setelah tidak ada tentu dengan melihat seberapa jauh anda kerjakan data-data itu misalnya anda menguji aktivitas antimikroba ternyata matanya nol apakah itu gagal kalau menurut saya itu tidak gagal anda sudah membuktikan bahwa terhadap bakteri ini tidak ada aktivitasnya jadi kesimpulannya bahwa tidak ada aktivitas bakteri terhadap mikroba mikroba ini jadi makanya ketika kita merancang apa namanya rumusan masalah jangan satu usahakan lebih dari satu sehingga kalau yang pertama tidak terbukti mungkin yang kedua ada data jadi istilahnya kita jokinya jangan satu jokinya dua kalau ini tidak berhasil mungkin ada yang keribuannya yang positif kalau kita menggunakan misalnya anda menguji aktivitas antimikroba jangan gunakan satu mikroba saja kalau dia negatif satu itu habisan data tanya nol pakai mikroba yang bervariasi variasi gram positif gram negatif kalau perlu gunakan jamur sehingga datanya mungkin ada salah satunya yang positif salah satu positif sudah oke negatif gram negatif negatif juga gram positif tapi terhadap jamur dia positif kadang-kadang mahasiswa merasa berat banyak sekali mikroba ujinya dia pilih satu saja kalau itu tidak ada aktivitasnya datanya sedikit sekali untuk dibahas untuk ditulis menjadi suatu skripsi karena data tabelnya itu nol kalau ada variasi ada banyak pedangan ada banyak jenis mikroba ujinya itu akan lebih variatif dan bisa kita ini yang terhadap terima